Menjadi seorang juara merupakan impian dari semua petarung. Di UFC, terdapat beberapa kelas berat yang dikuasai oleh beberapa petarung terhebat di antara pesaingnya. Baik Defeson Figueredo maupun Aljamain Sterling diketahui merupakan seorang raja di ajang MMA ternama UFC. Defeson Figueredo saat ini berstatus sebagai pemegang sabuk sejati kelas terbang. Gelar Figueredo serupa dengan tahta yang saat ini dikuasai Adriano Moraes di One Championship, yakni juara kelas terbang. Petarung yang berkompetisi di kelas ini diisi oleh mereka yang memiliki bobot 125 pons. Selain sama-sama raja kelas terbang, Defeson Figueredo juga berasal dari negara yang sama seperti Adriano Moraes, yaitu Brazil. Dalam wawacara dengan The Semo, Adriano Moraes memberikan komentar terkait rekan senegaranya itu. Petarung berjulukan Mikinho menganggap sang dewa perang petarung yang bagus dan layak menjadi seorang juara. Kendati demikian, Adriano Moraes percaya diri akan bisa mengalahkan Defeson Figueredo. Dia petarung yang sangat bagus dan dia adalah petarung Brazil juga, kata Adriano Moraes seperti dikutip dari Sportskida. Dia punya kemampuan, dia juara karena suatu alasan. Tetapi, saya pikir saya akan menang dengan sangat bagus melawannya. Selain percaya diri bisa mengalahkan Defeson Figueredo, Adriano Moraes juga yakin bisa menaklukkan raja kelas bantam UFC, Aljamain Sterling. Nama Aljamain Sterling turut menjadi perbincangan lantaran perbedaan pembagian kelas antara One Championship dan UFC. Kelas terbang yang kini dikuasai Adriano Moraes mempunyai batas berat sebesar 61 kg. Di UFC, berat 61 kg adalah batas bobot kelas bantam. Keduanya petarung yang sangat bagus, Anda tahu, petarung sejati. Saya pikir keduanya akan menjadi lawan yang sangat bagus untuk saya. Saya berlatih keras setiap hari untuk menantang diri sendiri. Saya pikir mereka akan menjadi lawan yang sangat bagus. Bagi saya, itu sama saja. Musuh saya sama. Hanya satu detail di depan saya dan saya akan menghancurkan keduanya. Kungkas petarung berusia 33 tahun. Adriano Moraes sendiri tidak asing soal petarung dengan embel-embel raja UFC. Moraes tercatat pernah bersuah mantan raja UFC, Demetrius Johnson, pada 7 April tahun lalu. Dalam duel yang berlangsung dihajatan 1 on 10 ke-1, Adriano Moraes berhasil menangko atas petarung berjulukan Demetri Maus itu dengan serangan lutut di ronde ke-2. Sampai jumpa di video selanjutnya.